Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Komisi 7 DPR angkat suara soal wacana penghapusan listrik berdaya 450 V Ampere bagi masyarakat prasejatra. Wakil Ketua Komisi 7 DPR, Edi Suparno menyebut hingga saat ini belum ada pembahasan di Komisi 7 terkait dengan hal tersebut. Edi menegaskan wacana penghapusan listrik berdaya 450 V Ampere menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat. Pihaknya juga menegaskan bahwa penghapusan tersebut memerlukan pembahasan atau kajian lebih lanjut sebelum dapat diterapkan. Di antaranya kajian aspek finansial misalnya dalam hal sejauh mana membebani pelanggan maupun membebani APBN. Belum pun ada pembahasan jadi kita sesungguhnya kemarin kaget mendengar berita bahwa akan ada rencana penghapusan tersebut. Sehingga kita hari ini meminta klarifikasi dan kita minta supaya itu tidak ada komunikasi lagi kepada publik terkait hal ini sampai dengan ada kejelasan. Jangan sampai ini hanya menjadi wacana tetapi wacana saja sudah menimbulkan kebingungan bahkan kepanikan di publik bahwa mereka nanti akan terbebani dengan beban listrik yang tidak dipakai padahal 450 V Ampere sudah cukup sampai saat ini. Jadi kita minta stop dulu komunikasi ke publik kita bicarakan internal nanti kita finalisasi dan kita sampaikan hasil finalnya ke publik.